Intro Menjulang Hari Raya Idulot H1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi, harga copi rawit di Kabupaten Tenggala, Kiau Timur mengalami penurunan yang signifikan. Akibatnya permintaan pembeli mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat. Sementara itu harga kebutuhan pokok lainnya justru masih relatif stabil. Intro Untuk keterangan pedagang pasar basa Tenggala, sejak sekitar sepekan terakhir harga copi rawit mengalami penurunan. Suatnya harganya hanya 25 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan harga sebelumnya sempat menyentuh 36 ribu rupiah per kilogram. Namun untuk harga kebutuhan pokok lain, seperti halnya bawang merah dan bawang putih hingga telur justru relatif stabil. Salah satu pedagang pasar basa Tenggala, Siti Fatima mengatakan harga sembako sejak sepekan terakhir mulai stabil. Hanya cabai rawit merah saja justru mengalami penurunan hampir setiap hari. Sejak harga cabai turun, permintaan pembeli justru mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat. Masanya biasanya pembeli yang hanya membeli 1 kilogram saja, sejak harganya turun, mereka menambah hingga 2 kilogram. Tetap tidak ada yang naik, setabil masih, masih stabil. Tapi kalau melihat tahun lalu, ya hari-hari seperti ini sudah naik biasanya? Iya, naik banyak mas. Untuk harga cabai sendiri sekarang berapa sih bukturnya? Rata-rata 2,6. Agak turun. Kemarin itu masih 3,2. Sekarang 2,6. Untuk cabai besar bu? Cabai besar 30,32. Kalau kriping? 20. Kemudian untuk bawang merah, bawang putih bu? Untuk harganya? Bawang merah ya sekitar 30, yang kering 34, bawang putih 34. Siti juga menambahkan saat ini untuk harga bawang merah dan bawang putih masih bertahan di harga 30.000 hingga 35.000 rupiah per kilogram. Sedangkan harga telur juga masih stabil bertahan di angka 29.000 rupiah per kilogramnya. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya. Masalahnya pada tahun-tahun sebelumnya saat menjelang hari raya, harga sembako justru naik, namun saat ini justru stabil bahkan ada yang turun.